Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan share lagi menu berbuka ala keluarga kami ya Nah ini saya punya ikan lele sebanyak 6 ekor kemudian saya tambahkan bumbu dasar kuning sebanyak 2 sendok makan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur 4 sendok makan air ya supaya bumbunya ini enggak terlalu kering sekarang saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata kalau udah tercampur rata bumbunya ini saya kasih ke lelenya sedikit kemudian disisakan untuk tahu sama tempenya kemudian saya lumurin bumbunya sama ikannya ya sebelumnya ikannya ini udah saya lumurin sama jeruk nipis kemudian saya cuci kembali ya teman-teman supaya enggak amis nah ini udah selesai sekarang saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya punya tahu putih sebanyak 4 buah saya potong seperti ini kemudian ini ada tempe saya potong dua aja ya teman-teman nah setengahnya ini saya iris-iris kemudian bumbu sisanya tadi saya tambahkan setengah sendok teh garam lagi dan saya larutkan sedikit sama air lagi ya Nah kalau udah tercampur rata ini saya masukkan di tahu sama tempenya ini kita lumurin kalau udah terlumurin sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya punya ikan tenggiri yang udah digiling seperti ini sebanyak 500 gram atau setara lima on kemudian ini saya udah haluskan tiga siung bawang putih 2 butir putih telur dan ini ada 300 ml air ya saya masukkan secara bertahap untuk airnya ini suhu ruangan aja ini daging ikan tenggirinya Hai daging murni ya teman-teman tanpa campuran apapun saat menggilingnya ya kemudian untuk bawang putihnya juga itu bawang putih murni tanpa tambahan apapun ya Nah ini kita aduk-aduk seperti ini sampai semua bahannya tercampur rata sama airnya ya kalau udah tercampur rata seperti ini selanjutnya ini saya tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan kemudian kemudian kaldu jamur 2 sendok teh garam 2 sendok teh nah sekarang kita aduk-aduk kembali kalau udah dimasukkan kaldu jamur sama garamnya ini enggak usah terlalu lama mengaduknya ya teman-teman supaya enggak keras nantinya Hai nah ini adonannya udah mengejal dan mengental seperti ini ya teman-teman selanjutnya saya masukkan tepung tapiokanya sebanyak 300 gram secara bertahap ya untuk tepung tapiokanya ini saya pakai merek capatan Pak Tani Gunung yang warnanya kuning sama putih ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya Hai ini tepung tapiokanya semuanya saya masukin sekarang saya aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Hai nah ini adonannya udah tercampur rata seperti ini lebih kurang adonannya seperti ini ya teman-teman Hai selanjutnya ini tangan saya udah saya cuci bersih sekarang saya akan bentuk bentulan tewannya seperti ini ya teman-teman caranya kita ambil adonannya dengan dicubit menggunakan tangan untuk besar kecilnya disesuaikan aja sama selera ya sekarang saya masukkan di air yang mendidih ini saya udah siapkan airnya airnya saya tambahkan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai kalau udah mendidih kecilkan api kompornya kalau udah selesai semuanya kita bentuk kita besarkan lagi api kompornya ya sekarang kita masak sampai pentol tewannya ini mengapung dan gendut ya sementara ini matang saya akan menyiapkan bumbu olesan untuk ikannya ini ada sekitar 3 sendok makan bumbu dasar kuning kemudian saya tambahkan sekitar 2 sendok makan kecap manis kaldu jamur 1 sendok teh garam setengah sendok teh saus tiram kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman kemudian saus sambal 1 sendok makan juga selanjutnya ini saya tambahkan sedikit air nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya nah ini pentol tewannya udah mateng dan udah mengapung sama gendut banget ya teman-teman seperti ini sekarang saya matikan kompornya kemudian saya angkat ya ini cukup ditiriskan aja nggak usah direndam sama air dingin lagi ya seperti kita membuat bakso selanjutnya teman-teman ini saya udah siapkan minyak secukupnya kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu supaya nggak meletus-meletus nanti saat menggoreng ikannya ya dan nggak lengket nah minyaknya udah cukup panas sekarang kita goreng ikannya sampai mateng sementara ikannya mateng saya akan menyiapkan bumbu untuk sambalnya ini ada lima buah cabai keriting atau cabai merah 10 buah cabai rawit merah 2 siung bawang putih kemudian sekitar setengah on tomat cherry ya nah ini saya iris-iris terlebih dahulu untuk bawangnya kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir ya sekarang saya ulek sampai halus ini udah halus bawang sama cabainya selanjutnya saya iris-iris terlebih dahulu tomat cherrynya supaya gampang kita uleknya sekarang saya ulek kembali sampai semuanya halus ya nah ini udah halus ya teman-teman sekarang saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya nanti akan saya siram sama minyak goreng sisa menggoreng tahu sama tempe dan ikan ya nah ini ikannya udah mateng ya teman-teman sekarang saya matikan kompornya kemudian saya angkat ikannya ya selanjutnya di minyak yang sama saya akan goreng tahu sama tempenya kita goreng sampai mateng ini tahu sama tempenya udah mateng sekarang kita angkat dan tiriskan ya selanjutnya minyaknya ini teman-teman saya ambil sedikit untuk kita siram di sambal tadi ya sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah ini udah tercampur rata sekarang sambalnya udah siap kita sajikan ya selanjutnya ini saya udah siapkan teplon kemudian saya tambahkan sedikit margarin kita ratakan dan panaskan ya sekarang kita kecilkan api kompornya selanjutnya saya tata ikan lele yang udah digoreng tadi ya teman-teman nah kalau teman-teman nggak mau ikannya itu digoreng terlebih dahulu silahkan sesuai selera ini saya mau cepat supaya nanti pas memanggangnya itu nggak terlalu lama ya dan nggak lengket sama nggak hancur ikannya jadi saya goreng terlebih dahulu ikannya nggak terlalu garing baru kemudian saya bakar ya nah ini jangan lupa diolesin sama bumbu yang udah kita buat tadi ya teman-teman selanjutnya ini dibalik kemudian dioles kembali terus dibalik lagi baru kita angkat ya kita memanggangnya hanya untuk mengeringkan bumbu olesannya aja ya cara ini bebas ya sesuai selera teman-teman kalau mau dipanggang langsung juga silahkan sesuai selera ya kebetulan saya nggak punya pemanggang dan saya mau cepat masaknya ya nah ini lele nya udah matang sekarang kita angkat selanjutnya di tempat yang sama saya akan bakar juga tahu sama tempenya sebentar aja karena sebelumnya tahu sama tempenya udah kita goreng ya Nah ini saya oles kembali sama bumbu olesannya ya teman-teman kalau udah diolesin semuanya seperti ini selanjutnya langsung dibalik ya supaya bumbunya ini kering dan matang kemudian kita olesin lagi bagian atasnya sama bumbu olesan sisa bakar selanjutnya bolak-balik supaya bumbunya ini matang dan kering ya kalau udah matang dan kering sekarang udah siap kita sajikan selanjutnya ini saya siapkan air secukupnya kita didihkan kalau udah mendidih sekarang langsung disiram di bihun kemudian ini ada jamur kuping kering ya nah ini kalau udah mengembang langsung dibuang airnya ya teman-teman selanjutnya ini saya akan merebus cabai rawit hijau sebanyak satu ons nah ini udah mendidih kemudian saya siapkan air juga saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai ini saya akan rebus daun singkong ya teman-teman udah saya cuci bersih nah ini kita rebus sampai empuk ya sementara ini empuk saya akan menyiapkan bahan yang lainnya nah ini jamur kupingnya udah mengembang ya teman-teman udah saya cuci bersih lagi sekarang saya iris-iris kemudian ini ada daun seledri sebanyak dua batang saya iris juga selanjutnya ini ada daun bawang diiris-iris juga nah ini ada mentimun udah saya caca kemudian ini ada bunga sedap malam udah saya cuci bersih sekarang kita simpulkan seperti ini ya supaya nanti nggak hancur ya kemudian ini ada cabai rawit yang udah direbus tadi udah saya blender halus ya teman-teman saya tambahkan sedikit air ini ada udang rebond sebanyak satu sendok teh udah saya haluskan juga kalau teman-teman ada kepala udang bisa ditambahkan nanti ya ini ada bumbu dasar bawang sebanyak 2 sendok makan ya untuk bumbu dasar bawangnya ini saya pernah bikin stok bumbu dasar halus ya untuk videonya bisa teman-teman cek ya nah ini daun singkongnya udah mateng sekarang saya angkat selanjutnya ini saya udah siapkan air sebanyak 2 liter saya masukkan udang rebond yang udah dihaluskan tadi bumbu dasar halusnya ini bumbunya enggak saya tumis ya teman-teman karena sebelumnya itu bumbu dasar bawangnya itu udah ditumis ya jadi saya langsung cempluk aja tadi saya tambahkan kaldu jamur sebanyak 3 sendok teh garam 3 sendok teh kemudian 1 sendok teh merica bubuk nah sekarang kita aduk-aduk selanjutnya ini saya tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh ya sekarang kita tunggu sampai mendidih nah ini airnya udah mendidih sekarang kita masukkan bunga sedap malamnya sama jamur kupingnya dan pentolan teh wannya secukupnya aja ya sisanya ini bisa teman-teman simpan untuk stok cemilan ya selanjutnya teman-teman sementara itu mendidih saya akan menyiapkan minumannya ini saya punya sirup jeruk saya tambahkan sekitar 3 sendok makan aja kemudian saya larutkan sama air secukupnya kemudian ini saya udah seduh juga biji selasi saya tambahkan juga nata dekoko secukupnya nah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini teh wannya udah mengapung dan udah mendidih ya teman-teman sekarang kita matikan kompornya selanjutnya kita tambahkan daun seledri sama daun bawang yang udah diiris-iris ya nah ini udah siap kita sajikan selanjutnya ini saya udah siapkan so on ya kita masukkan atau kita siram sama kuah sama teh wannya kemudian kita tambahkan lagi irisan daun bawang sama seledri Hai cacahan timun kemudian taburin sama bawang goreng secukupnya ya selanjutnya minuman yang udah disiapkan tadi kita tambahkan batu es secukupnya kemudian kita masukkan lagi nata dekoko sama biji selasinya ya sekarang udah siap kita sajikan Oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai ini ada ikan lele bakar sama tahu dan tempe ada rebusan daun singkong sambal mentah kemudian ada teh wan sama sirup jeruk nata dekoko ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye